Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari YB Widiono di Lampung YB Widiono di Lampung yang bertanya Dok, anus saya terasa panas sudah 2 minggu ini tidak hilang-hilang ya Tidak ada darah dan tidak ada benjolan Ini apa ya Sebelum saya menjawab, saya ingatkan teman-teman silahkan bertanya Tulis di link 3 Tanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan yang mau mengikuti konsultasi atau diskusi langsung bersama saya Ikuti insight with Dr. Paran setiap waktu jam 10 pagi ya Kembali kepada YB Widiono di Lampung ya Yang anusnya rasa panas ya Dan 2 minggu ini tidak hilang ya Panasnya ya Ini apa ya Pertanyaan saya kepada YB Widiono apakah BAB keras ya Kalau BAB keras kemudian rasa panas walaupun tidak ada benjolan dan tidak berdarah Bisa kemungkinan karena visura ani atau lecet di anusnya ya Silahkan kalau seperti ini Jabri saya di 085-329-11-3969 Saya akan pandu cara pengobatannya ya Ada obat yang harus diteteskan kalau itu visura ani Atau luka robek di anus kita Karena BAB keras Sementara itu BAB tidak boleh keras ya Banyak makan sayur, buah dan cukup minum Olah raga yang cukup supaya gerakan usus kita baik ya Yang kedua Kalau tidak ada benjolan dan tidak ada darah Kemungkinan juga bisa Se... Apa ya... Wasir dalam derajat 1 ya Kita ingat bahwa yang namanya wasir dalam derajat 1 Itu gejalanya adalah Menyeri Berdarah Gatal Menyeri berdarah gatal tanpa ada benjolan ya Kemungkinan dua sebab itu ya YB Widiono Nah kalau Wasir dalam derajat 1 ya BAB tidak boleh keras Dan apakah gejalanya membaik nggak Kalau tidak membaik Silahkan datang ya Di rumah sakit saya Di rumah sakit Mardi Waluyo Metro Lampung ya Setiap Jumat dan Sabtu ya Nanti diperiksa Dilakukan colok tubur Dan dilakukan anuskopi Apakah ada masalah ya Apa perlu tindakan atau tidak Kira-kira itu YB Widiono yang saya bisa jelaskan Jadi kemungkinan Anda menderita dua hal ya Antara bisura ani Atau wasir dalam derajat 1 Periksa ke dokter Mau periksa saya tiap Jumat atau Sabtu disana Kemudian Dilakukan anuskopi Untuk dipastikan Apakah ini visura Atau wasir dalam derajat 1 Atau yang lain Ya kalau perlu tindakan Terus langsung dilakukan tindakan Sudah dilakukan pemeriksaan Untuk memastikan diagnosenya Kira-kira itu YB Widiono yang saya bisa jelaskan Saya mengingatkan teman-teman Yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link Ceritanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload Di channel Youtube Dan yang mau konsultasi Langsung bersama saya Ikuti Insight with Dr. Paran Setiap Rabu jam 10 pagi Selamat menikmati